Atlet, cabang olahraga di Payakumbuh melakukan pembinaan sejak dini terutama bagi murid sekolah dasar. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dan diharapkan dapat menciptakan atlet-atlet yang siap berlaga di berbagai event tingkat kota maupun provinsi. Pembinaan di semua jenjang terus dilakukan oleh cabang olahraga cabur yang ada di kota Payakumbuh. Selain menggelar pertandingan tingkat remaja dan dewasa, sejumlah cabur juga menggelar pertandingan tingkat anak sekolah dasar untuk pembinaan dan mencari bibit atlet. Dengan pembibitan yang dilakukan dari usia dini, saat pengembangannya nanti, seperti di sekolah, akan meningkat. Mencari bibit atlet dapat dilakukan dengan berbagai sarana penjaringan anak-anak, sehingga mereka mengetahui jika mereka memiliki potensi serta bakat dan minat untuk nantinya bisa dikembangkan. Pembinaan olahraga untuk anak usia dini juga dinilai penting karena merupakan fondasi dari awal regenerasi atlet. Hal ini harus dilakukan secara sistematis, berjenjang serta berkelanjutan hingga mencapai prestasi. Regenerasi atlet dan proses pembibitan tidaklah mudah. Diperlukan sebuah formula dan strategi yang jitu agar proses regenerasi berhasil dengan baik. Salah satunya adalah dengan memperkuat pembinaan olahraga pada anak usia dini. Minat olahraga di kota Payakumbu juga cukup bagus dan terlihat dari berbagai kegiatan olahraga yang banyak digelar dan diminati oleh masyarakat. Dari kota Payakumbu, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat.